hai 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 bismillahirrahmanirrahim ciri-ciri orang bertakwa itu adalah pertama itu ciri pertama ditaruh ya allazina orang-orang yang yu'minuna ayyusat ikhuna bacaannya tuh jangan dibaca yastukun nanti kan dah ada harokatnya itu ditafsirnya dibaca yastukun apa yastukun yastukun itu bener kalau sodaka benar ini sodaka membenarkan yu'minun artinya yusat ikhuna mempercayai membenarkan bil-ghaib meyakini mempercayai mengimani terhadap al-ghaib ayat ma'goba anhum apa yang tidak nampak apa yang tidak kelihatan dari mereka ma'goba anhum apa yang tidak nampak yang ghaib tidak kelihatan dari mereka yang tidak kelihatan itu mana ya terutama sekali yang tidak kelihatan yang pertama adalah Allah walaupun di sini tidak mengadakan Allah yang pertama sebenarnya yang harus diiman itu yang tidak kelihatan adalah Allah kandak kelihatan Allah kalau kelihatan repot oh ini rupanya Allah ya makanya enggak diperlihatkan besok disurga itu kita lihat Allah s.w.t jangan sekarang inginkan untuk lihat surga kayak Bani Israel Bani Israel mengatakan itu enggak mau percaya kalau belum melihat Allah lennu'mina laka hatta narollah saya tidak percaya kepadamu Nabi Musa sehingga aku melihat Allah secara nampak jelas katanya Bani Israel udah itu punya pekerjaan itu Allah itu enggak nampak nah terus ini apa ini bukan bukan Allah ini ini wujud sebagai bukti adanya Allah s.w.t ini alam ini Allah itu adalah yang gaib dari yang paling gaib al-batin ya udah kedung hadir ya bahas tentang Allah yang gaib itu ya Hai nanti lihat supaya enggak bingung hadir ya santri karena kalau udah terjun ke masyarakat nanti banyak macam-macam yang kita temukan ya masyarakat kita ada ayat yang berbunyi wal awal wal akhir walawal wal akhir wazzahir walbatin wazzahernya awal akhir wazzaheru ya albatin alzahir dia ini kembali ke Allah huwa ini itu kembali ke Allah dia Allah alzahir yang nampak walbatin dan yang tidak nampak ini harus dipahami ini ada dia yang nampak juga dia yang tak nampak juga dia yang nampak mana ini supaya jangan salah paham nanti nanti Allah mana meja dikatakan Allah terus HP ini Allah lampu terus Allah maksudnya gimana itu kalau ada yang nampak katanya ya kalau yang nampak berarti seluruh alat alam ini nah huwa ini Allah itu ada yang besar nah ini yang nggak nampak nah ini kemudian wujud ini ini yang nampak kalau kita bahasakan zat ini ya namanya zat ya inilah yang udah nampak zat Allah s.w.t. itu yang udah nampak yang nampak itu adalah apa ini alam ini wujud Hai saat kalau tidak ada alam untuk membuktikan adanya Allah mana untuk membuktikan adanya Allah s.w.t. itu ya harus didampakkanlah alam ini itulah yang alzahir ini tapi jangan sedikit-dikit itu terus semuanya Allah apa aja yang dilihat tembok itu Allah terus jangka itu Allah terus Hai dia Zahir ya oke Zahir bukti adanya Allah s.w.t. Allah itu mahal gaib supaya Allah itu perlu diketahui oleh seseorang perlualah Allah itu menampakkan pendidikan alam ini sebagai bukti atau wujud adanya Allah s.w.t. Allah itu maksudnya wa zahir wal batik adik mungkin pernah ya denger film Syekh Siti Jenar itu semuanya dikatakan Allah itu sebenarnya ada itu enggak perlu diungkapkan cukup hanya di dalam batin kita dalam hati dalam hati kita jangan nanti semuanya itu dikatakan Allah Allah semua itu apa disebut itu Allah itu Allah itu Allah itu Allah orang kan masyarakat awam bingung kalau begitu sekali lagi nah yang Zahir ini adalah wujud tadi itu sementara yang batin itu adalah zatnya yang tidak kelihatan itu albatin adalah zatnya kemudian karena zat ini adalah maha tersembunyi tidak bisa diketahui kecuali harus diwujudkan alam ini sehingga Allah subhanatala atau zat ini diketahui diketahui ada-adanya itu maksudnya huwa zahir wal ba wal bapit ya nah termasuk yang baik di sini yang lainnya muncul baik adalah Allah itu baik terus yang berikutnya yang baik itu adalah Alba'az itu hari kebangkitan kan kita enggak lihat hari kiamat itu hari kebangkitan itu enggak kita lihat dari itu tapi harus dipercaya sehingga ulama mengatakan inti daripada rukun iman yang enam itu adalah paling inti itu dua pertama itu percaya kepada Allah yang kedua adalah percaya tentang adanya hari hari kiamat hari kebangkitan hari pembalasan set kalau enggak ada namanya hari kebangkitan hari pembalasan waduh itu udah kacau hidup ini diri Hai orang seenak-enaknya itu orang yang berbuat ke toh juga kalau kita berbuat sekarang itu paling dibalas di dunia paling hanya dan di akhirat tidak itu repot itu Hai assalamualaikum warnaudzubillah sumanauzubillahi minzalik justru adanya kepercayaan kepada hari kebangkitan hari pembalasan hari kiamat itulah yang memotivasi kita untuk berbuat ketaatan dan mengering kita untuk berbuat mausia ya saya ulang yang dimaksud dengan goib di sini bina waduh apa yang tidak nampak yang tidak kelihatan dari mereka minal basi baik itu daripada kebangkitan bakfun waljannati syurga ini kan masih hanya sebatas informasi ya Ayo kita kan belum ke syurga adil Hai wanar dan ra neraka ini informasi tapi yang menginformasikannya adalah Allah wajib harus di dipercaya Hai walaupun belum kita belum kita lihat yang informasikan adalah Al-Quran yang menginformasikan adalah Rasulullah s.a.wajib harus dipercaya mereka menegakkan solat tidak mengatakan ini menunjukkan secara berkesinambungan solat itu jadi bukan hanya satu hari dua hari tafid terus menerus kalau dalam bahasa Al-Qurannya Allah berpesan kepada aku untuk solat dan zakat selama aku hidup makanya iqamatu solat solat itu ditegakkan didirikan terus secara berkesinambungan kontinu terus ya itu yuqimunas solat aja dicapsirkan di sini yuqimunas solat ya tunabihah bihukukiya mereka melaksanakan solat itu dengan hukuknya hak-hak solat itu Oh hak-hak solat itu apa Oh ternyata solat itu punya hak ada wajib kita kerjakan ada haknya bagaimana hak solat itu hak solat itu adalah memenuhi rukun dan syaratnya Hai enggak boleh solat tanpa wudhu Hai datang ke mahjid baru bangun tidur langsung soh langsung solat wudhu wudhu ndak kenapa enggak wudhu ndak wajib padanya kenapa enggak wajib baik berarti mazhabnya Imam Abu Hanibah ya mazhab hana hanafi mereka enggak batal wudhu nya di majidil haram itu mereka tidur nyantai setelah tidur terus azan udah langsung sholat aja deh enggak wudhu karena menurut mereka wudhu apa tidur itu enggak membatalkan sholat hak-hak sholat itu adalah penuhi syaratnya rukun rukun durunya ya ada khusyuknya juga walaupun enggak full 100% ya pokoknya adalah di waktu kita sholat itu tempat kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yukimun assolat bihukuknya dan hak-haknya itu dilaksanakan wa mima razaqnahum yuntikun wa mima razaqnahum ay a'painahum razaqnahumnya aja yang ditafsirkan ya razaqnahum ay a'painahum min lilttaba'id min itu menunjukkan sebagian wa mima dan sebagian dari apa yang a'painahum razaqnahum yang telah kami berikan yunfiquna fituatillah mereka infakan belanjakan fituatillah di dalam ketaatan kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati